Hai semua, hari ini aku mau bikin keripik pohon pisang Ini tuh keripik yang lagi viral banget ya di media sosial Oke, ini tuh bahannya cukup mudah dan simple, semua pasti bisa Yuk langsung ke proses pembuatannya Pertama, kulit pohon pisang ini kita potong pinggirnya dulu Dan kita potong-potong sesuai selera Ini untuk kulit luarnya yang keras kita potong juga ya, kita buang Karena kita cuma mau ambil dalemnya aja Untuk bagian dalemnya, ini kita potong slice tipis Supaya nanti hasilnya itu bisa renyah Ini kalau misalnya kulit pohon pisangnya itu tebal Dia bisa menghasilkan 2, 3 atau sampai 4 slice Tapi kalau misalnya dia tipis, dia cuma bisa menghasilkan 1 atau 2 slice Ini kalau misalnya kulit luarnya ada yang ikut Ini kita buang aja Lakukan sampai semuanya habis ya Ini untuk yang udah di slice, aku rendem pakai air garam Supaya nanti dia nggak berubah jadi kecoklatan warnanya Ini aku nggak pakai air kapur ya Ini cuma pakai air garam aja Untuk menghilangkan getahnya Ini nanti kita cuci, kita bilas sampai 3 kali Atau sampai dia bersih Oke, kita cuci dulu Ini udah aku cuci dan aku tiriskan Dan sekarang kita tepungin Ini aku cuma pakai bumbu serba guna Kalian bisa pakai apapun merek terserah kalian Ini pakai secukupnya aja yang nggak ada takaran Karena ini disesuaikan dengan banyaknya pohon pisang yang kita slice tadi Ini kita tepungin aja kayak gini Jangan diremas-remas nanti hancur Dan hasilnya nggak akan cantik Lakukan sampai semuanya habis Ini tuh camilan sehat banget ya asli Ini kalian kalau mau tahu manfaatnya kulit pohon pisang Bisa kalian googling aja ya Ternyata ini tuh banyak banget manfaatnya Dan selama ini nggak kepikiran Kalau ini tepungnya kurang Nanti bisa kalian tambahin lagi ya Sesuai selera aja Oke ini udah aku panasin minyak Ini harus bener-bener panas ya minyaknya Supaya nanti hasilnya bagus Kita goreng Ini nanti kita goreng Sampai berwarna kecoklatan Atau sampai bubble minyaknya itu berkurang ya Kalau udah kayak gini Udah kecoklatan kayak gini Ini tandanya udah siap diangkat Ini tuh asli super simple dan gampang banget Bisa juga untuk ide usaha ya Karena ini tuh belum banyak yang jual gitu Tadaaa ini udah jadi Ini tuh enak, crispy Dan pastinya gampang banget dibuatnya Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Terima kasih